Harry Wirawan 36 tahun menjadi tersangka dalam kasus rudapaksa 12 santriwati di kota Bandung. Beredar foto pelaku memperlihatkan surat keterangan domisili dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sivil Kota Bandung yang menyatakan Harry tinggal di kawasan Dago Biru, Kota Bandung. Warga sekitar kemudian mengungkap sosok Harry Wirawan. Seorang warga bernama Asari 61 tahun mengatakan pelaku sudah lama tak tinggal di kawasan tersebut. Ia menjelaskan Harry dikenal sebagai sosok yang pendiam dan kadang bersikap tak acuh. Asari mengatakan tak terlalu dekat dengan pelaku, tetapi sering melihatnya mengajar di salah satu lembaga pendidikan di daerah tersebut. Asari menambahkan kini pihaknya tak tahu di mana lokasi Harry tinggal. Saat ditanya, Asari mengaku geram lantaran memasang alamat domisili di sekitar wilayahnya. Ia juga berharap hukum bisa berjalan dalam kasus rudapaksa 12 orang santriwati. Diketahui Harry mencabuli 12 orang santriwati hingga hamil, bahkan hingga melahirkan. 9 bayi telah dilahirkan oleh para korban. Aksi pencabulan tersebut sudah dilakukan sejak 2016 hingga 2019 dan dilakukan berulang kali di berbagai tempat. Diketahui Harry mengajar di beberapa pondok pesantren, diantaranya adalah pesantren Cibiru. Dalam menjalankan aksinya, para santriwati diimingi sejumlah janji, mulai dari menjadi poluan hingga menjadi pengurus pesantren. Bahkan ia juga menjanjikan kepada korban akan membiayai kuliah serta akan bertanggung jawab bila korban hamil. Akibat perbuatannya, ia terancam hukuman 20 tahun penjara. Pihak berwenang kini juga masih menimbang untuk memberikan hukuman kebiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!